Oke, jadi disini banyak banget yang ngehujat doma ya Kayak ngomong dia jadi penentu kekalahan lah gimana Dan disini gue mau objektif aja, gue mau jelasin dan analisis guys Jadi disini untuk yang kesalahan pertama, ya kalian udah tau lah yang masalah disini tuh ya Yang dilempar, ya itu gigi banget dari look ya Karena gue pun pasti gak nyangka bakal difikir kayak gitu Untuk yang kedua, ini yang penentu kekalahannya guys Kalian lihat ya disini mereka lagi load berlima Ya, gigi lagi load berlima Evos disini cuma tiga orang Karena disini kalian lihat, nah tadi disini jauh Cuma ada Valen, Baxia, dan juga Bruno Tapi ketika loadnya sekarat, tas maksa maju ya kan Sehingga doma mau gak mau harus ikutin dong Ya, ikutin akhirnya difikirin nama Ruby Nah, langsung difikirin Ruby, look masuk, kena ulti kadera Lalu, ya itu, end guys, kalian udah tau gamenya sendiri, end Nah, disini, ya sebenernya gue mau jelasin bahwa satu Seharusnya Evos lepas aja Toh, disini mereka masih menang duit tuh banyak banget guys 5.000 Dan ini, kalo bisa kalian tau, ini load kedua Dimana masih oke lah untuk di-defend Apalagi doma disini kalo kalian tau itemnya ya Udah gila banget guys Udah pistol, BOD, basicard fury, house cloud Udah pasti bisa defend, bahkan comebacknya tuh gampang banget menurut gue Kalo mereka defend di base Ya, kalo akhirnya Evos nih di base Udah gampang banget guys Ada Flavie, tas di depan, ada Thor di belakang Domanya tinggal pukul-pukul, musuhnya gak berani maju gitu guys Soalnya musuhnya Oke guys, disini kita akan bahas move gila dari Bangshin guys Oke, jadi disini RRQ ya, disini musuhnya ada 13 Jadi load menit 13 guys Ya, itu udah GG banget Dan mungkin ini secara makro ya Udah beda 10.000an Jadi kayak RRQ udah menggap, ini susah untuk def gitu lah Main disini Bangshin melakukan move yang sangat gila menurut gue ya Disini gak pernah dilakukan oleh tim manapun Kalian liat disini Lordnya musuh lagi jalan Bangshin kalian liat minimap ya Cloudannya Bangshin Dia skill 2 Dia tau musuhnya gak ada CC Nah, dia jalan kesana Nah, dia jalan kesana Oke Nah, dia berharap Satu Nah, jadi disini kalo kalian liat ya Kalo kalian perhatikan ganceng sama Dia tuh mau nge-solo kill si Novaria guys Nah Oke, nah Mau nge-solo kill Novaria Oke, gak bisa Dia larinya ke depan Bukan ke belakang Dia tuh sebenernya bisa balik Kalian liat ya Bangshin tuh skill 2 Nah Dia tuh udah skill 2 guys Disitu ada Dexter di belakang Dia sebenernya bisa balik Tapi dia gak Dia mundurnya Nah, ke depan Nah, disini guys Giginya disini guys Disini ada Lord Dimit Ya Dengan dia move ke depan kayak gitu Dia berharap Melisa Atau Digi Atau siapapun lah Itu ngejar dia Nah, ini guys Gilain disini Kalo mereka ngejar dia Satu Bangshin gak mungkin bisa bunuh ya Karena Bangshin disini udah ulti Dia pasrah Tapi dia buying time Supaya musuh temen-temennya tuh bisa clear Lord Ya Jadi dia lari ke depan Nah, berharap dikejar Tapi ternyata gak dikejar guys Ya Karena disini Bangshin bisa outplay sebentar ya Gak harus mati sih dia Dia bisa outplay dengan skill 2 Ya kan Skill 2 bla 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 Sprint juga sebentar Nyala ya Dia bisa outplay dan buying time Tapi musuhnya jago guys Musuhnya gak termakan oleh move gila Bangshin ini Dia Bangshin dicuekin Dan mereka tetep fokus mid untuk Kelordnya Ya Karena akhirnya Bangshin recall Karena dia tau gak ada yang ngikutin Ya Itu gila banget guys Itu Permainan nanti ke Dewa dan gua Yakin ya RRQ ini bisa improve lagi ya Cuma kalo Junglernya diganti lah Ups Oke jadi gitu guys ya Semangat buat RRQ Oke guys ya Disini ada Ilmu dari RSG ya guys ya Tapi disini Game ini emang game paling nyasak guys Karena gua bener-bener Kasian liat tas Anjir Ngendong sendirian Ya memang pemainnya gak buruk guys Cuma Yaudah lah Kalian liat sendiri lah gamenya guys Intinya tas kasian banget Cuma disini kalian liat kajian disini Kalian liat nih Ini udah lot menit 20 Dan kajiannya bisa disitu Jadi kayak Apa ya Udah lot menit 20 Udah mustahil lah Untuk defense guys ya Jadi Persentase kalian tuh Menang defense tuh Cuma 25% gitu loh Kalo kalian bukan RRQ Gak bisa guys Jadi Tapi disini kalian liat Ini new meta banget Ya Sebenernya gua kalo di PH Udah beberapa kali liat sih Kayak gini guys ya Jadi kalo misalnya Orang PH Pasti mungkin udah tau lah ya Tapi karena ini di Indo Dan di Indo kan gua gak pernah liat Liatnya kayak gini ya Ya Bisa ngeflank Bikin ngeflank kayak gitu Gak pernah liat Makanya mungkin si Dreams Gak sadar Dia gak ngecek Ya karena di Indo Emang gak pernah Jadi ini perbedaan Level lah Indo sama PH lah Ya jadi disitu Kalian liat nih Penyebabnya Penyebabnya Hizumi Hizumi ya Pertingan hizumi Perti-pertingan hizumi Perti-pertingan hizumi Perti-pertingan dulu bos Ya kan Gak ngerti gua kenapa dia Winter Yaudah Hintinya Belum langsung dimatiin Dan gak jadi end Ya itulah guys ya Ini gua lebih sorot ke kajanya sih Gila banget Tapi Yaudah lah Ente guys ya Kasian banget Tas kasian banget Sungguhan Dia sampe Sampai kalah pun tuh Masih 11-1 kayaknya guys Belum mati Atau 11-2 gitu terakhir ya Yaudah lah Ente vos Oke guys Ini ada ilmu dari Sang juara dunia ya Echo Sunfort guys ya Jadi kalian liat disini Yusong Jadi ini buat kalian Para user Yusong Ini bisa diterapkan ya Tapi gak cuma Yusong sih guys Mau lapu juga bisa ya Jadi yang tipe-tipe kayak gitu Bisa langsung gas Kalian praktekan Jadi disini waktu turtle ya Disini lagi kontes turtle Nah Ini guys Sunfort Naganya Gak tunggu darah turtlenya sekarat Kalian liat nih Kalau biasanya ya User-user yang lain Seperti yang tadi Kalau kalian liat Evos lawan Myanmar itu ya Yusongnya Saikot tuh gak kayak gini guys Itu beda gameplaynya Kalau Saikot itu Bahkan ada momen Yang lordnya udah mati Baru dia naga gitu kan Atau orang-orang biasanya Tunggu sekarat baru naga Kayak biar ngestun Atau ngedistract gitu ya Tapi disini Sunfort Darahnya masih penuh Langsung dinaga Kenapa? Langsung di all in guys Kalian liat nih ya Langsung turun Petrify All in Nah Dibikin usir Atau langsung dimatiin guys Jadi tujuannya tuh Gak cuma ngedistract Supaya dapet Retree Oke lah Habis gitu Warnya kalah Biasanya orang-orang kan gitu Tapi mereka bener-bener Nge all in Core musuh guys Dimulai dari Sunfort Dan disini kan Yawi Montek ya Jadi bener-bener di all in Bahkan turtle-nya tuh Kereset guys Mereka gak peduli sama turtle-nya Gak peduli sama Adurea Tree-nya Tapi bunuh jungler musuh Itu guys Jadi ilmu dari Sunfort Sebagai pemain expilite Kalian bisa langsung perhatikan di rank Gila banget Bahkan saya kot pun gak melakukan Trik ini tadi guys Terima kasih Terima kasih.